Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo mendukung langkah buruh di Jawa Tegah untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ganjar juga mengapresiasi banyak pihak yang masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi pasca RUU Omnibus Law disahkan. Keputusan disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. Solusi terbaik dengan melakukan diskusi antara pengusaha, buruh, dan pihak terkait. Ganjar menyampaikan terima kasih karena kerumunan tidak diciptakan untuk menolak pengesan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Langkah gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi sangat tepat karena bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan politik. Dan saya menyampaikan terima kasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan dan komunikasi atau jalur-jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Jadi cara ini menurut saya cara yang bagus lah prosedurnya gitu ya. Oke aja sih. Sejak disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin 5 Oktober 2020, banyak pihak mengecam keputusan tersebut, terutama buruh dan pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tersebut. Asika Dhaniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.